Haleluya. Dan di luar Yesus, kalau ada seorang pendeta, pendeta itu dari kalangan apa, atau pendeta yang bernama terkenal, nama besar. Kalau dikatakan bahwa di luar Yesus ada keselamatan, itu adalah aposita itu, muruta. Siapapun, kami mau mengetahui atau mau tahu sifat daripada Injil Kristus. Injil itu memiliki sifat apa? Dengan jalan mengetahui sifat Injil Kristus, kami mau mempertahankan iman kepada Yesus Kristus. Sehingga kami boleh terhindar dari jalan kebinasaan. Kalau teologi kolpositalik C menyatakan bahwa, kalau mendengar Injil atau setelah mendengar Injil dan tolak, orang itu pasti akan masuk neraka. Akan tetapi, orang yang belum pernah mendengar Injil Yesus, dan asal dia hidup baik-baik, walaupun dia adalah seorang artis, pasti bisa masuk kerajaan Allah. Hanya sebagai umat, tidak menjadi pejabat. Pernyataan ini dikutip dari Rahasia Kitab Wahyu Buku Kedua dari Pendeta Erasu Sabtono, halaman seratus empat puluh delapan. Memang adalah lebih baik tidak pernah mendengar Injil, sehingga dihakimi menurut perbuatan. Sebab masih mungkin diperkenan masuk kehidupan yang akan datang. Daripada mendengar Injil tetapi menolaknya. Mereka yang menolak Injil sudah pasti binasa. Demikianlah pernyataan dari teologi Korpus Delicci. Pernyataan ini bernuansa, seakan-akan tidak perlu penginjilan. Yaitu, membatakan amanat agung. Memberitakan Injil Kristus. Yang diperintakan dalam Injil Markus 16, ayat 15 dan 16. Kalau amanat agung, entah orang yang menerima Injil, menolak atau menerima hal percaya, tidak percaya itu ada pada mereka. Tetapi, kamu pergi. Pergilah dan beritakan Injil kepada segala makhluk. Itu amanat agung. Perintah dari Tuhan Yesus. Maka Rasul Paulus berkata, Dengan mencati pada amanat agung Tuhan Yesus. Dia mengatakan, aku ini berhutang. Aku ini adalah yang berhutang. Baik kepada yang berbahasa Yunani, maupun yang tidak berbahasa Yunani. Baik orang yang terpelajar, maupun yang tidak pelajar. Aku berhutang. Aku mempunyai kewajiban atau tugas. Harus memberitakan Injil. Karena Yesus telah menyuruh. Memerintahkan. Harus memberitakan Injil kepada segala makhluk. Maka aku siap untuk memberitakan Injil kepada kalian yang ada di rumah pun. Itu pengakuan Rasul Paulus. Kita mau baca Roma 1, ayat 14 dan 15. Roma 1, ayat 14 dan 15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani, maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar, maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya, aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Rasul Paulus berkata, dia berhutang kepada semua orang. Iaitu mengikuti Great Commission, amanat agung dari Tuhan Yesus. Lalu, Rasul Paulus berbicara tentang sifat Injil Kristus. Dan Rasul Paulus bersaksi bahwa dalam Kaladiah 1, 15 dan juga Roma 1, ayat 1. Ia telah dikuduskan sejak kandungan ibunya untuk memberitakan Injil. Jadi, kesimpulannya adalah lebih baik kita mendapat atau memperoleh pengertian akan sifat Injil melalui Rasul Paulus. Daripada mendengar apa yang dikatakan oleh Panditaya Ratus. Lebih baik langsung kita menerima pernyataan dan kesaksian Rasul Paulus tentang sifat Injil. Sedangkan Pendeta Erasu Sabtono mengatakan bahwa memang adalah lebih baik tidak pernah mendengar Injil. Sehingga dihakimi menurut perbuatan. Sebab masih mungkin diperkenan masuk kehidupan yang akan datang. Daripada mendengar Injil tetapi menolaknya. Mereka yang menolak Injil sudah pasti binasa. Sifat ini atau pernyataan ini sama sekali tidaklah sesuai dengan kesaksian Rasul Paulus. Ini adalah sifat Injil yang disaksikan oleh Panditaya Ratus Sabtono. Setelah mendengar Injil, Yesus tolak pasti binasa. Namun, orang yang belum pernah mendengar Injil asal hidup baik-baik. Walaupun ateis atau orang ateis, asal hidup baik-baik pasti masuk kerajaan Allah. Sekarang saya mau membahas sifat Injil yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Mulai dari Roma 1 ayat 16 sampai dengan Roma 1 ayat 20. Kita akan baca dahulu. Mulai Roma 1 ayat 16 sampai dengan ayat 20 yang menjelaskan tentang sifat Injil Kristus. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kepasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kembali Roma 1 ayat 16, silahkan baca lagi. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Kalimat, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kalimat ini dalam authorised version. For I am not ashamed of the gospel of the Christ. Kalau diterjemahkan, karena aku tidak malu akan Injil Kristus. Ini di ayat 14, Rasul Paulus bersaksi bahwa aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Aku berhutang untuk memberitakan Injil. Lalu dia menetapkan atau dia menyatakan sifat Injil Kristus. Bagaimana dia menetapkan sifat Injil Kristus? Injil Kristus adalah kata Injil Kristus sama dengan Injil Allah yang ada di Roma 1 ayat 1. Maka the gospel of Christ sama dengan the gospel of God. Injil Allah. Injil Kristus yang sama dengan Injil Allah. Injil Kristus menjadi kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan atau yang menetapkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menetapkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Jadi, Injil bukanlah satu teori. Tetapi, adalah kekuatan Allah yang menetapkan keselamatan. Kuasa Allah. Kekuatan Allah. Bukan teori. Dan arti keselamatan, salvation. Adalah Killing. Deliverance. Boundness. Atau preservation. Kata salvation dalam bahasa Yunani, soteria. Soteria. Kata soteria berarti Deliverance. Deliverance. Pembebasan. Kemudian penyembuhan. Dan kesejahteraan. Dan pemeliharaan. Tubuh, jiwa, dan roh. Seperti dikatakan dalam Injil Lukas 1 ayat 69-71. Dan juga di pasal 18 ayat 41 yang menjelaskan. Maka, Injil Kristus adalah kekuatan Allah. Asal percaya. Bagi setiap orang yang percaya. Ada syarat. Bagi setiap orang yang percaya. Menjadi. Bukan hanya pengampunan dosa. Tetapi, keselamatan yang lengkap. Yaitu, ada penyembuhan. Ada pembebasan. Ada kesejahteraan. Bagi tubuh, jiwa, dan roh. Kekuatan Allah. Asal percaya. Bagaimana Injil Kristus adalah kekuatan Allah. Bagi entah orang Yahudi. Entah non-Yahudi. Kepada semua orang. Asal percaya. Mendatangkan keselamatan. Keselamatan bagi tubuh, jiwa, dan roh. Maka kalau Injil Kristus tidak akan sanggup bahwa sama sekali. Dengan orang yang tidak percaya. Karena Injil Kristus adalah kekuatan Allah. Bagi orang yang percaya. Yang mendatangkan keselamatan. Sekarang dengan ayat 17. Kita akan baca lagi. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman. Dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis. Orang benar akan hidup oleh iman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kalimat di dalamnya nyata kebenaran Allah. Dalam Injil Kristus ada kebenaran Allah. Maka dinyatakan kebenaran Allah ini. Kebenaran Allah ini merupakan kebenaran yang diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Berbeda dengan kebenaran. Kebenaran sendiri yang diperoleh dengan jalan mentati hukum Torah. Dengan kebenaran sendiri yang didapati dengan jalan mentati hukum Torah. Tak orang pun bisa berdiri di hadapan Allah. Tetapi, kebenaran Allah yang diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Yaitu kebenaran Allah yang diperoleh melalui kasih karunia. Orang berdosa siapapun dapat berdiri di hadapan Allah. Roma 3 ayat 22. Kita mau baca. Roma 3 ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentati hukum Torah. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sekarang kembali ke dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpi kepada iman. Kalimat orang benar akan hidup oleh iman adalah kutipan dari Habakkuk 2 ayat 4. Yang berarti orang percaya diselamatkan bukan dengan satu kali percaya tetapi harus memiliki iman yang berkelanjutan. Jadi orang benar harus hidup dengan iman yang berkelanjutan. Ketika kita percaya pertama kali kepada Yesus Kristus oleh iman itu kita mendapat pengampunan dosa dan menjadi anak Allah. Kemudian bila kita menerima firman mengenai penyembuhan, healing. Dengan iman kita disembuhkan. Seperti dijelaskan dalam Markus 16 ayat 17 dan 18 dan juga mengenai janji berkat Abraham dan janji baptisan roh kudus kita mendengar. Itu juga kita menerima dengan iman sehingga kita mendapat berkat Abraham dan juga dipenuhi roh kudus. Seperti dikatakan dalam Galadiyah 3 ayat 13 dan 14. Kita akan baca kedua ayat, Galadiyah 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dan juga bila kita menerima firman, janji firman mengenai pengangkatan seperti dikatakan dalam 1 Thessalonica 4 ayat 16 dan 17. Firman ini juga kita menerima dengan iman, simpan di hati, lalu merindukannya. Akhirnya kita akan diangkat dengan iman bila Tuhan datang di udara sebelum masa kesan tujuh tahun zaman anti-Kris. Sama seperti Enoch dan Elia ketika menerima janji pengangkatan, menerimanya dengan iman. Akhirnya terangkat. Seperti dikatakan dalam kejadian pasal 5 ayat 24 dan Ibrani 11 ayat 5. Kita akan membacakannya. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kemudian Ibrani 11 ayat 5. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Demikianlah setiap kali bila kita diterima firman, kita menerimanya dengan iman. Akhirnya kita menyaksikan janji firman itu digunapi dalam hidup kita. Itulah orang benar akan hidup oleh iman. Dan itu merupakan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi orang benar harus hidup dengan iman yang berkelanjutan dan beralih dari iman ke iman saat firman diterima. Sekarang kita mau membahas Roma 1 ayat 18. Kita akan baca kembali. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kepastikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Sebab murka Allah nyata dari sorga. Murka Allah. Kalau Roma 1 ayat 18 sampai dengan 32. Berbicara tentang murka Allah yang nyata dari sorga. Kepada atau atas orang-orang non-Yahudi. Karena kepastikan. Kepastikan. Boleh dijelaskan sebagai yang tidak beriman. Atas kepastikan. Orang-orang non-Yahudi murka Allah nyata dari sorga. Dan jalan yang bisa terhindar dari murka Allah ini hanyalah dengan jalan dikenakan kebenaran Allah yang diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Kalau mengenai kebenaran sendiri yang diperoleh dengan jalan mentah di hukum Torah digambarkan sebagai kaya kain pel. Kain pel. Dalam Isaya. Lalu berikutnya Roma pasal 2 ayat 1 sampai dengan Roma pasal 3 ayat 8. Berbicara tentang murka Allah yang nyata bagi orang Yahudi. Karena kepastikan mereka. Ungodliness. Dan juga Roma 3 ayat 9 sampai dengan 20. Berbicara tentang. Seluruh dunia. Baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Seluruh dunia adalah kirti bersalah. Orang berdosa di hadapan Allah. Maka baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Semua. Hanya melalui iman. Iman yang dianugerakan kepada manusia oleh karena kepercayaan kepada Yesus Kristus. Bila dikenakan kebenaran Allah. Yang diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Bisa berdiri di hadapan Allah. Maka secara mutlak tanpa percayaan kepada Yesus tidak ada jalan untuk memiliki kebenaran Allah. Dan tanpa kebenaran Allah ini tak seorang pun bisa berdiri di hadapan Allah. Bila kita dikenakan kebenaran Allah yang datangnya melalui kasih karunia. Melalui anugerah. Kerana percayaan kepada Yesus. Maka baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi bisa berdiri di hadapan Allah. Dan dikatakan sebab murukalah nyata dari surga atas segala kepastikan dan kelaliman manusia. Kalau kepastikan, saya tidak beriman. Dan kelaliman tidak bermorat setama manusia. Yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Sekarang saya mau menjelaskan tentang kalimat yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Dikatakan orang berdosa non-Yahudi menindas atau menekan kebenaran Allah. Yaitu pengetahuan tentang Allah dengan kelaliman. Di sini pengenalan akan Allah, iaitu kebenaran, dikatakan ditindas, ditekan. Berarti Allah telah memperlihatkan pengenalan akan Allah kepada orang berdosa, bangsa-bangsa lain. Akan tetapi, kebenaran atau pengetahuan akan Allah ini ditekan, hold it down, suppress. Sumber daripada segala tosta adalah dalam hal menekan pengenalan akan Allah. Sekali lagi, sumber dari segala dosa ada dalam hal menekan pengenalan akan Allah. Sekarang kita mau ralik ke Roma 1 ayat 19. Kita akan baca kembali Roma 1 ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Karena apa yang dapat mereka ketahui, itu adalah pengetahuan akan Allah, nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Pengetahuan akan Allah, itu namanya kebenaran. Dan itulah hidup kekal. Seperti dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 3. Lalu nanti kemudian, di ayat 20 yang kita akan bahas. Dijelaskan dengan cara bagaimana Allah telah memperlihatkan tentang Allah kepada orang berdosa yang non-Yahudi. Dengan jalan bagaimana Allah telah memperlihatkan Allah yang tak kelihatan. Melalui manusia yang telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah memperlihatkan Allah yang tak kelihatan. Yaitu the Godhead. Allah teritungga. Itu pun dengan jelas. Dengan jelas diperlihatkan. Sehingga dapat dimengerti. Kitab Inggris berkata, Clearly seen. Jadi being understood. Dengan jelas diperlihatkan. Sehingga dapat dimengerti. Dapat dipahami. Bukan misteri. Roma 1 ayat 20. Kita baca lagi. Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya. Ini keilahiannya adalah the Godhead. Alat teritungga. Dapat nampak. Dapat nampak ini dalam bahasa Inggris pakai kata, Clearly seen. Dengan jelas diperlihatkan. Dan being understood. Dapat dimengerti. Dipahami. Oleh apa. Kepada pikiran dari karyanya. Ini kalimat atau frasa ini kurang jelas ya artinya. Kalau bahasa Inggris pakai. By the things that are made. By the things that are made. Oleh hal-hal yang dibuat. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Karena telah diperlihatkan. Dan telah diperlihatkan dengan jelas dan dapat dipahami. Melalui manusia yang kelihatan. Maka Allah yang tak kelihatan. Apa yang tidak nampak daripadanya. Yaitu kekuatan Allah. Yang kekal dan keilahiannya. Kealahan. Allah tertunggah. Dengan jelas. Diperlihatkan. Dan dipahami. Oleh. Apa yang telah dibuat. Sejak dunia diciptakan. Sehingga. Mereka tidak dapat berdalih. Maka disini kata keilahian. Godhead. Yaitu alat tertunggal. Diperlihatkan dengan jelas. Melalui manusia. Yang diciptakan. Menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga dapat dipahami. Manusia yang diciptakan. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Terdiri dari tubuh jiwa. Roh. Seperti dikatakan dalam 1 Thessalonica 5 ayat 23. Dan dalam Ibrani 4 ayat 12. Jadi Allah juga adalah pribadi. Yang memiliki tubuh jiwa roh. Allah adalah pribadi atau oknum. Dengan tubuh roh pribadi. Jiwa pribadi. Dan roh pribadi. Seperti malaikat. Dan seperti manusia. Kecuali tubuhnya adalah substansi roh. Bukan daging dan tulang. Seperti manusia. Kalau kita baca. Ayub 13 ayat 8. Dan Ibrani 1 ayat 3. Bisa lebih mengerti. Dengan lebih jelas. Allah adalah pribadi. Atau oknum. Dengan tubuh roh pribadi. Jiwa pribadi. Dan roh pribadi. Seperti malaikat. Dan seperti manusia. Kecuali tubuhnya adalah substansi roh. Bukan daging dan tulang. Kealahan terdiri dari tiga pribadi. Yang terpisah dan berbeda. Seperti yang ada tertulis. Dalam Sabdi Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Dan ketiga pribadi ini. Masing-masing memiliki tubuh jiwa rohnya sendiri. Bapak memiliki tubuh roh. Rol kudus juga memiliki tubuh roh. Maka baik Bapak maupun roh kudus. Bukan substansi roh tanpa tubuh. Ada yang mengatakan Bapak dan roh kudus. Adalah substansi roh. roh tanpa tubuh. Tidak pernah. Perbedaan antara malaikat dan roh jahat adalah. Yang memiliki tubuh. Yang tidak memiliki tubuh. Kalau roh jahat. Tidak ada tubuh. Sehingga disebut. Disembodied spirit. Tapi asalnya memiliki tubuh. Kalau begitu. Apakah roh kudus juga. Seperti setan. Adalah disembodied spirit. Apakah roh kudus juga. Adalah disembodied spirit. Roh tanpa tubuh. Seperti setan. Tentu tidak. Roh kudus adalah pribadi. Yang memiliki. Tubuh. Jiwa. Rohnya sendiri. Seperti Bapak. Jika ada tiga pribadi ilahi. Dalam kealahan. Dan mereka ada. Sebagai satu. Tapi kata satu ini. Adalah seperti dikatakan dalam. Doa Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 17 ayat 11. Dan 21 sampai 23. Dalam arti persatuan. In the sense of unity. Sebagaimana. Kumpulan orang percaya. Disabot satu. Maka alat teritunggal. Adalah. Bahwa alat adalah pribadi. Pribadi yang memiliki. Tubuh jiwa rohnya sendiri. Seperti manusia. Dan. Ketiga pribadi ini. Ada dalam. Kealahan. Atau kata lain. Keilahian. The Godhead. Dengan masing-masing. Memiliki. Tubuh. Jiwa. Yaitu tubuh roh. Dan jiwa. Dan rohnya sendiri. Sama seperti manusia. Masing-masing manusia. Memiliki tubuh. Jiwa roh. Dan. Three person. Tiga pribadi. Memiliki. Tubuh jiwa rohnya sendiri. Disebut satu alat. Mengapa disebut satu alat? Ini kata satu. Adalah. Dalam arti. Persatuan yang sempurna. In the sense of unity. Seperti dikatakan. Dalam Yohanes 17. Ayat 11. Dan 21 sampai 23. Sebagai mana orang-orang percaya. Manusia. Kumpulan orang-orang percaya. Yang adalah manusia. Menjadi satu. Maka semuanya. Apa yang tadi saya katakan. Semua melalui manusia. Yang diciptakan. Menurut gambar rupa Allah. Allah menyatakan. Allah yang tidak kelihatan. Saya kembali katakan. Allah tertunggal. Adalah. Bahwa. Allah adalah pribadi. Yang memiliki tubuh jiwa roh. Seperti manusia. Dan ketiga pribadi ini. Ada di dalam. Kealahan. Keilahian. Atau the Godhead. Masing-masing. Dengan. Masing-masing. Memiliki tubuh jiwa rohnya sendiri. Seperti manusia. Masing-masing memiliki tubuh jiwa roh. Manusia. Dan. Ketiga pribadi. Dengan memiliki. Masing-masing tubuh jiwa rohnya sendiri. Disebut satu alam. Kata satu. Satu. Ini adalah dalam. Arti. Persatuan. Persatuan yang sempurna. Sama seperti. Orang percaya. Manusia. Menjadi satu. Jadi. Kesimpulannya adalah bahwa. Melalui manusia. Atau melalui. Melalui orang. Atau melalui orang-orang. Yang dicintakan. Menurut gambar dan rupa Allah. Diperlihatkan dengan jelas. Clearly seen. Diperlihatkan dengan jelas. Keilahian. The Godhead. Yaitu Allah teritunggal. Dan dibuat. Mengerti. Being understood. Kepada. Orang berdosa. Non-Yahudi. Maka. Orang berdosa. Non-Yahudi pun. Tidak bisa. Berdali. Aku tidak mengenai alam. Karena telah. Diperlihatkan dengan jelas. Dapat dibahami. Ya pagi ini. Saya. Membahas tentang. Sifat Injil. Sifat Injil Kristus. Melalui kertasnya. Rasa Paulus. Serta. Yang berbicara tentang. Definisi. Alat teritunggal. Trinitas. Trinitas adalah. Alat pribadi. Yang memiliki. Tubuh jiwa rohnya sendiri. Seperti manusia. Dan tiga pribadi ini. Ada dalam. Kealahan. Keilahian. The Godhead. Dengan. Masing-masing. Memiliki tubuh jiwa rohnya sendiri. Seperti manusia. Memiliki tubuh jiwa roh. Masing-masing. Dan. Tiga pribadi ini. Memiliki. Masing-masing. Tubuh jiwa rohnya sendiri. Lalu disebut. Satu alam. Ini kata satu ini. Dalam arti. Persatuan yang tempurna. Seperti doa Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 17 ayat 11. Dan 21 sampai 23. Menjadi satu. Bagi orang-orang percaya. Kumpulan orang-orang percaya. Adalah satu. Mari kita berdoa. Al-Ala Bapak. Orang. Perdosta. Non-Yahudi pun. Jadi. Mengenal. Al-Ala Tritungga. Melalui manusia yang diciptakan. Menurut gambaran rupa Allah. Apalagi kami. Orang-orang percaya. Orang-orang kudus. Memang tadinya kami kurang memahami. Tapi sekarang kami telah. Memahaminya. Kami perlu ucap syukur kepadamu. Atas pengertian yang kau berikan kepada kami. Mengenai Allah Tritungga. Al-Ala. Itu tiga peribadi. Semua. Masing-masing memiliki tubuh jiwa ronyak. Dan ada. Dalam persatuan yang sempurna. Ini adalah terintas. Satu Allah. Satu Tuhan. Dan juga Bapak kami telah. Mengerti sekarang. Bahwa. Ruh kudus. Bukanlah disembadi spirit. Bukanlah roh tanpa tubuh. Kalau roh jahat. Memang adalah disembadi spirit. Roh tanpa tubuh. Sehingga bisa. Dan bisa masuk dalam tubuh manusia. Tetapi. Ruh kudus. Bukanlah disembadi spirit. Maka. Tidak masuk. Dalam seseorang. Dalam seseorang. Tetapi. Dalam. Persatuan. Union. Dalam persatuan. Dengan manusia. Kita menjadi satu. Dalam arti persatuan. Dalam persatuan dengan. Kami telah memahami dengan jelas. Terima kasih Bapak. Bapak. Ada orang-orang katakan. Kalau ala trinitas itu hal misteri. Tetapi. Kami pegang firman Tuhan. Bahwa. Melalui manusia yang diciptakan. Ala teritungga. Diperlihatkan dengan jelas. Dan dipahami. Yaitu. Ala. Yaitu. Ala Bapak. Ala anak. Ala roh kudus. Adalah. Pribadi. Yang masing-masing memiliki. Tubuh jiwa rohnya sendiri. Terima kasih Bapak. Atas pengertian yang kau berikan kepada kami. Dengan jelasan kami dapat memahaminya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dan berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.